Alasan yang satu hal aja yang paling penting, mengapa orang yang adik dengan rokok harus berhenti dengan rokok Harus berhenti sekarang juga dengan apa yang dia adiksikan, yaitu rokok Ya itu kalau sudah adik, ya sudah, kalau sudah punya, berhenti Oh, kalau sudah adik ya, oh konteksnya karena sudah adiktif ya, sudah adiksi ya Walaupun rokok-rokoknya berhenti, iya, oh itu ya alasannya begitu Jadi ini perilaku dicontoh, sedikit kita ngomong apa itu dicontoh, itu anak-anak itu paling keceng kalau perilaku dulu Oh iya, oh pentingnya itu tadi yang sudah adik sih itu tadi berhenti biar tidak dicontoh oleh anaknya gitu ya Yang paling utamanya buat kesehatan dulu, yang kedua perilaku itu Oh begitu ya Pak ya Iya berlaku, karena anak-anak itu kalau lihat sedikit ada orang buahnya ngapain itu ingatannya sampai 100 kali mungkin dia akan mengingat tuh sesuatu yang dilihatnya dengan kasar mata itu Iya itu tapi kalau... Tadi ini berikan alasan yang satu hal aja yang paling penting mengapa orang yang adik dengan rokok harus berhenti dengan rokok Harus berhenti sekarang juga dengan apa yang dia adiksikan yaitu rokok apa Tapi memang kasian anaknya nanti pulang-pulang hidup asap rokok, dalam rumah asap rokok Kasian anaknya nanti kalau muda ini, tidak ingin punya anak, kalau belum mungkin bebas-bebas aja Nah iya, mungkin kalau yang adik tapi kalau yang sudah punya anak ya mau nggak mau harus berhenti Pol-polan 100% berhentinya Nah terus keluarganya gimana dong? Memang mereka nggak punya keluarga? Ya, yang penting mengikir keluarganya kecilnya dulu Hmm, lah untuk dirinya sendiri gimana? Ya itu kalau sudah adik, ya sudah, kalau sudah punya anaknya berhenti Oh, kalau sudah adik ya, oh konteksnya karena sudah adiktif ya, sudah adik sih ya Walaupun kalau nggak mau ya berhenti, ya sijan Oh itu ya, alasannya begitu Karena kalau datang ke rumah, bajunya nempel tuh kotoran macam-macam asap Kalau yang paling lekat tuh asap rokok loh Terus apa lagi? Kalau lagi-lagi kumis, kumisnya boh, rokok nih Wah, itu tuh macam-macam tuh Kasian, lebih-lebih berhenti Makanya semuanya dari sekarang nih, berhenti aja merokok Walaupun nanti dipaksa kalau pas sudah punya keluarganya kecil, nanti dipaksa berhenti Nah bagi yang belum, jangan coba-coba, nanti usah merokok Tuh, bagi yang belum, jangan coba-coba mendekati rokok Bahkan megang aja, jangan gitu ya Bia Kalau bisa, nanti jadi ini perilaku dicontoh Sedikit kita ngomong apa itu dicontoh Itu anak-anak tuh paling kenceng soalnya perilaku dulu Oh iya, oh pentingnya itu tadi yang udah adik sih itu tadi berhenti biar tidak dicontoh oleh anaknya gitu ya Yang paling utamanya buat kesehatan dulu Yang kedua perilaku itu Oh begitu ya Pak ya Iya perilaku Soalnya anak-anak tuh kalau lihat sedikit aja orang buahnya ngapain itu Ingatannya sampai 100 kali mungkin dia akan mengingat sesuatu yang dilihatnya dengan kasas mata gitu Iya itu tadi kalau dia udah adiksi ya Kalau udah adiksi kan emang susah Tapi kan nggak ada salahnya untuk dicobakan untuk berhenti kan Iya, kalau bisa berhenti dari sekarang berarti Iya, kalau yang belum pernah menjajaki jangan sampai gitu ya Tapi ini tabung aja buahnya Soalnya biaya rokok sama biaya es krim permintaan anak tuh mahal sama-sama mahal Lebih pilih es krimnya aja Emang harga rokok berapa sih Pak? 30 ribu Harga es krim aja 30 ribu ya Oh iya menurut-menurut studi ya Menurut studi ya Harga es krim apa namanya tuh Yang dipol-polnya 30 ribu Iya Sehari habis juga es krim lah Iya kan Ngerokok 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 Satu bungkus aja Itu bisa dibuat beli susu anak ya Yang anaknya udah MPAC Udah sufor Itu dapet 200 gram ya Iya 200 gram Ya nggak sih rokok tuh harganya berapa sih? 30 ribu kan? 36 Abi udah survive Itu dilakrak kan Oh iya oh iya Hahaha Dilakrak Indomek Padahal bayi minum susu 200 gram sehari 2 hari habis tuh Iya Nah Kalaupun nggak untuk bayi Kalaupun nggak untuk bayi Biaya rokok segitu itu Bisa dibuat beli Apa namanya Ayam sekilo tuh malah bergisi Kalau nggak ayamnya setengah Habis itu sisanya bisa buat beli Apa namanya Buah Ya kan Ya kan tadi nih ya Iya Jadilah Nanti temen-temen bisa tuh Apa namanya Mengkomplitkan yang namanya Hidup sehat Ya dengan Cara intek nutrisinya tuh dipenuhi Ya nutrisi seimbang Proteinnya dapet Ya Terus vitamin dari buahnya dapet Begitu Ya daripada dibeliin rokok ya kan Ya kan pak Betul Sebenarnya Oke Kecukupan nutrisi itu Bisa didapat Cuman itu Mengaturnya itu yang jadi masalah Oke Mengatur keuangannya Iya Ya Kalau sekarang udah Udah nggak Udah Nggak Jangan coba-coba Ya itu kan finansial Sama segi kesehatan anak ya Kalau untuk Segi kesehatan diri sendiri Kira-kira gimana sih pak Untung efek depannya itu Rokok itu kayak gimana sih Yang satu Biasanya Sering batuk Terus Apalagi Penapasannya Apa Sesek tuh rasanya Apa sesek ya Apa ya Bahasa ini Ampak Ampak Terus Terus Ini pokoknya nggak enak Badan udah nggak enak Loh Mau makan aja udah nggak nantu Karena udah kenyang Terasa kenyang Akhirnya imajinasi udah kenyang Oh gitu Akhirnya nggak jadi makan Oh gitu Kurus Padahal udah dimasakin banyak Tapi udah dimakan Jadi Jadi penyakit jadi gampang nempel gitu ya pak ya Karena nutrisinya kurang gitu ya Padahal nutrisi itu penting sekali ya pak ya Untuk Untuk Yang namanya itu Memperkaya Mempertambah daya tahan tubuh gitu pak Betul Betul sekali Begitu ya Tuh Dengerin tuh Para bapak-bapak Ya Yang sudah punya anak Sudah adiktif nih Dengan rokok ya Segera Apa namanya Dikurangi Kontrol Apa namanya Perilakunya Perilaku merokok Karena Sekarang aja tuh Kayak pemerintah Tuh Malah ada pesawat lewat Hercules tuh Hercules lewat temen-temen Hahaha Ada Hercules lewat Nah Nah Satu game aja ya biar Nah Apa namanya tuh Kalau yang udah adik Dengan rokok Ya Segera kontrol Perilaku rokoknya Kalau yang udah adiktif Itu segera kurangi atau kontrol perilaku merokoknya Karena itu sangat merugikan sekali Dampaknya sangat negatif sekali Bagi keluarga Maupun Ya untuk Jangka kedepannya Maupun sekarang Bagi lingkungan sekitar Maupun keluarga lah gitu Karena Untuk pemerintah sendiri Apa namanya Kayak yang berbau-bau rokok itu Sudah dibatasi loh Ya gak sih Kayak iklan-iklan rokok itu kan Udah dibatasi gak sih Kayak gitu Ada Tapi Dengan Menuliskan lah Apa namanya itu Akan yang terjadi Masalah Akan yang terjadi Iya Tapi kan Itu Apa namanya Emang kayaknya udah dikurangi sih Udah dikurangi kayaknya Terus Apa namanya tuh Cuk air rokok juga kayaknya udah dinaikin harganya gitu Ya Itu 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 Salah satu Apa namanya Yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi Mengurangi apa namanya tuh Mengurangi perilaku merokok dari masyarakat Karena itu tadi Merokok itu sangat besar dampak negatifnya Sangat besar mudorotnya Dibandingkan dengan apa yang didapatkan Hanya dalam waktu sesaat Itu kan sama aja kayak bakar uang ya kan Uang yang kita hasilkan dari kerja keras Banting tulang dari pagi buta sampai pagi buta lagi mungkin Terus kita buang gitu aja ya kan Ya Jadi Mari kita kurangi rokok ya Bagi yang sudah Adiktif Kalau yang belum Jangan Mencoba-coba Untuk mencari tahu Ya Memegang atau mencari tahu tuh Jangan Sampai Oke Oke Terima kasih Pak Denny Atas penjelasannya Thank you 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 Terima kasih telah menonton!